Mejua-jua, untuk guru-guru KKR yang kami kasihi, kami coba memberikan tambahan untuk bahan kita nanti melakukan pelayanan dalam mengabarkan berita sukacita kepada anak-anak kita ya Sesuai dengan materi ataupun bahan yang diberikan kepada guru-guru KKR di buku pedoman KKR Jadi tadi sudah sama-sama kita baca bahan Alkitab itu dari kisah para rasul 4 ayat 32-37 dan bacaan remajanya itu kitab pengkotbah 4 ayat 9-10 Nah kita langsung ya ke kelas balita dan anak kecil ya Bacaan Alkitab seperti yang sudah kita baca tadi Lalu tema, kalau kita lihat itu di anak balita itu bersama sedangkan anak kecil kebersamaan Jadi kami rasa ini hampir sama ya, gak ada bedanya bersama dan kebersamaan Lalu ada tiga tujuan tema ini disampaikan kepada anak-anak kita Inilah yang menjadi harapan bagi mereka Pertama yaitu anak-anak kita mampu mengikuti ketika guru mengucapkan kebersamaan jemaat dalam teks Lalu anak-anak kita dapat menyebutkan manfaat hidup dalam kebersamaan Setelah itu anak-anak kita kita ajak menyatakan tekad untuk hidup bersama melalui nyanyian Ada ayat nafalan untuk anak kecil dari ambil dari pengkotbah 4 ayat 9 Metode cerita ataupun ada nanti video kami buat sebagai alat peraga ya Kalau disini gambar orang berkumpul dan bersuka cita tapi kami buat nanti video Lalu nyanyian kita kerja sama-sama ataupun kami berkumpul memujimu Silahkan tambahi lagi nanti ya guru-guru KKR Nah kami putarkan dulu video disini ada dua video Boleh dua-duanya nanti jadi tambahan atau referensi ketika kami mengajar anak-anak ya Guru-guru KKR kami tapi boleh juga pilih salah satu Kami rasa ini video yang cukup sering kita lihat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini ada satu lagi yang boleh kami tawarkan Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.